Bagaimana saudara dapat menahan atau mengendalikan lidah saudara? Hope for Today terambil dari Amsal 10 ayat 19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Ya, Amsal 10 ayat 18 sampai 21 membicarakan tentang lidah atau bibir Ada banyak nasihat didikan yang Amsal sampaikan untuk bisa menjadi pengajaran bagi kita semua Dan ayat hari ini mengajak kita untuk menahan bibir atau menahan berbicara Mengapa? Oleh karena dengan berbuat demikian Paling tidak ada beberapa hal Yang pertama kita boleh terhindar dari berbuat pelanggaran Ayat hari ini Amsal 10 ayat 19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Kemudian yang kedua kita akan terhindar dari berbuat banyak kesalahan Dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup Jangan banyak bicara Orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikanlah lidah Kemudian yang ketiga Terhindar dari membawa diri ke dalam kesulitan Dalam versi mudah dibaca Ayat ini menyebutkan Orang yang terlalu banyak bicara Memasukkan dirinya ke dalam kesulitan Orang yang bijak Belajar berdiam diri Jika kita merasa seperti kita sedang disalahpahami Atau perlu membenarkan sesuatu Kita sering tergoda untuk mengoceh Dan seterusnya mengalihkan kata Masalahnya adalah Semakin banyak kita bicara Semakin rentan kita untuk mengatakan sesuatu yang salah Bahkan kasar Bahkan hanya untuk menjelaskan kesalahan yang telah kita lakukan Ya disini apakah yang sebenarnya Amsal sedang arahkan kepada kita melalui konteks pada hari ini Belajar menahan dan mengendalikan diri Dengan menahan bicara Mereka yang menahan bibirnya Alkitab sebutkan Mereka berakal budi Yesus pernah menunjukkan keteladanan ini Dimana ia menahan lidahnya Ketika dianiaya Sebelum penyalibannya Orang-orang bersaksi dusta Dan berbicara segala macam Kejahatan tentang dia Namun dia tetap Menahan diri Untuk tidak berkomentar Dia bisa saja menjawab Pilatus Ketika ditanya Apakah dia benar-benar anak Allah Dan terus berbicara tentang siapa dirinya sebenarnya Tetapi meskipun memiliki hak untuk melakukannya Yesus tidak melakukan akan hal tersebut Kita perlu mengikuti teladannya Dalam kehidupan pribadi Kita sendiri Mungkin ada saatnya ketika Masuk akal Untuk membantu sesuatu Membanta sesuatu yang dikatakan orang lain Atau untuk membela diri Tetapi orang ingat Orang yang bijaksana dan rendah hati Akan menimbang kata-kata mereka Dengan hati-hati Dan membiarkan kata-kata mereka Terucap seperlenya Ya harapan terbaik hari ini Adalah menyadari bahwa lidah orang benar Akan selalu menahan berbicara Sedikit berbicara Dan yang dibicarakan adalah hikmat Hikmat didikan hari ini Mengajarkan kita Untuk mengendalikan diri kita Dengan mengendalikan akan lidah kita Masing-masing Terima kasih untuk firmanmu Melalui rendungan Hope for today hari ini Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua Diberi roh pengendalian diri Boleh menjaga akan lidah kami Bagaimana tutur kata kami Sehingga itu semua untuk kemuliaan bagi Tuhan Bukan kemudian menjadikan satu kesalahan Dan pelanggaran Bahkan berada dalam kesulitan dalam hidup kami Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Dimanapun saja berada Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Kami berdoa Amin Kiranya Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam Tuhan Dimanapun saja Saudara berada Dengan rendungan hari ini Saudara boleh dikuatkan Diteguhkan Dan diberkati oleh Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.